Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk faktor integrasi. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang teori dari faktor integrasi. Di video sebelumnya itu hanya ada satu contoh. Kita akan melihat di sini satu contoh lagi untuk menentukan solusi dengan menggunakan faktor integrasi. Di contoh sebelumnya, itu contohnya bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan separasi variable. Nah, di sini kita akan melihat salah satu fungsi persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan separasi variable. Nah, di sini kita gunakan faktor integrasi. Sebelum kita lanjut ke contoh, sebelumnya kita sudah membahas mengenai algoritma dalam menjelaskan persamaan diferensial linear order pertama. Di situ yang pertama kita bawa dia ke dalam bentuk standarnya. Nah, ini adalah bentuk standarnya dy per dx. Ini mengingatkan video sebelumnya pxy sama dengan fx. Kemudian yang kedua, setelah kita bawa ke dalam bentuk standar, kita bisa gunakan, kita identifikasi p-nya berapa untuk menentukan faktor integrasi. Nah, setelah kita dapat faktor integrasi, baru kita kalikan kedua ruas dari persamaan standar tersebut dengan faktor integrasinya. Sehingga kita bisa memperoleh, luas kirinya adalah turunan dari hasil perkalian antara faktor integrasi dengan fungsi y. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, langkah terakhir adalah integralkan kedua ruas, kemudian kita selesaikan untuk y-nya. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh yang di mana ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan separasi variable. Di langkah sebelumnya sudah dijelaskan, di video sebelumnya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan separasi variable. Nah, yang ini tidak, misalkan kita punya persamaan diferensinya x, kemudian dy per dx di sini, kemudian dikurangi dengan 4y, ya, sama dengan x. Langkah 6 eksponen x. Oke, nah, pertama kita disini adalah apa? Tadi kita sebutkan bahwa ini kita bawa ke dalam bentuk standar, ya. Jadi kita tulis ini dalam bentuk standarnya. Nah, untuk mendapatkan bentuk standar ini, dari persamaan ini, katakanlah ini soalnya adalah persamaan pertama, dari persamaan pertama ini kita tinggal bagi saja, ya, dengan x di sini. Karena di bagian dy per dx-nya ini masih ada koefisiennya x di sini. Jadi ada koefisien yaitu x di sini, ya. Oke, sehingga untuk mendapatkan bentuk standar, kita bagi dua ruas dengan x, ya, di situ. Maka kita peroleh di sini adalah dy dx, jadinya ada dy per dx, kemudian dikurangi dengan 4 per x, jadinya akan dibagi x, ya. Y, yang ini x yang hilang di suku pertama, itu sama dengan yang ini berarti tinggal, apa namanya, x di pangkatkan 5, ya. X pangkat 5, eksponen, eksponen x. Oke, nah ini kita sudah bentuk standar. Yang kedua, langkah kedua adalah identifikasi px-nya. Ini px-nya berapa? Px-nya adalah di sini min 4 per x. Sementara di x, apa, fx-nya di sini, fx-nya adalah x pangkat 5, eksponen x. Perhatikan bahwa di sini px-nya kan tadi harus, apa, di video sebelumnya, itu px ini harus continue, fx-nya juga harus continue, ya. Nah, tapi di sini ada per x, maka di sini kita lihat tadi intervalnya, berarti px ini, dia continue di mana? Nah, dia akan continue, ini continue di berapa? Di, apa namanya, 0 sampai tahinga, ya. 0 sampai tahinga di sini, sehingga 0 kan tidak masuk ke dalam interval, ya, interval kekontinuannya. Jadi, ini tidak masuk di sini, 0. Jadi, kita continue di 0 sampai tahinga. Nah, setelah kita memperoleh px-nya, baru kita selesaikan untuk mendapatkan apa? Faktor integrasinya di sini, ya. Faktor integrasinya, itu adalah mu x. Karena di sini sama dengan, berarti di sini eksponen, ya, dari min 4, ya, ini integral, min 4-nya dikeluarkan saja, min 4, jadi seper x dx di sini. Ya, nah, perhatikan bahwa kita punya di sini hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah eksponen min 4, ini len x. Kita bisa menggunakan di sini notasi len x saja, tanpa ada tanda mutlak, karena di sini interval kekontinuannya itu adalah yang bagian positif 0 sampai tahinga saja. Jadi, ini tidak perlu menggunakan tanda mutlak di sini, ya. Oke, nah, kita sudah ketemu nih eksponen min 4 len x, ya. Eksponen min 4 len x itu kita bisa ubah dengan menggunakan sifat eksponen, ya. Ini menjadi apa? Menjadi eksponen jadi len x pangkat min 4. Atau, karena ini ada eksponen dengan len, itu adalah, apa, isaling inverse, ya. Maka kita punya di sini adalah x pangkat min 4 saja. Nah, kita sudah ketemu dengan faktor integrasinya sekarang. Lalu berikutnya, kalau sudah ketemu dengan faktor integrasi, maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan semua atau kedua ruas dengan faktor integrasi tersebut. Ini langkah ketiganya adalah kita kalikan kedua ruas dengan apa, dengan faktor integrasinya x pangkat min 4. Jadi, kita kalikan di sini x pangkat min 4, kali dengan dy dx, dy per dx. Kemudian, yang ini min 4, min 4, x pangkat min 1, kan, tadinya, dikalikan dengan x pangkat min 4. Jadinya, min 4, x pangkat min, min 5, ya, di sini. Jadinya, kali y itu sama dengan yang ini, yang tadinya di ruas kanan. Ini adalah x pangkat min 5, kalau kita kalikan dengan x pangkat min 4, itu akan menjadi x saja di bagian ini. Jadi, sama dengan x, di sini, kali eksponen pangkat min 5, ya. Oke, kita sudah ketemu dengan ini dan ternyata, apa namanya, bentuk ruas kirinya di sini adalah turunan. Ini adalah turunan dari perkalian antara faktor integrasi, x pangkat min 4, ya, di sini, x pangkat min 4. Oke, x pangkat min 4, kemudian dikalikan dengan y. Ya, ini ruas kirinya berubah kan jadi seperti ini, kan. Itu hasil turunan dari hasil kali ini adalah ruas kirinya. Sama dengan x, di sini, eksponen x. Nah, ini adalah langkah ketiganya. Nah, berikutnya, langkah terakhir, ini langkah keempat, itu kita integralkan saja. Jadi, integralkan kedua ruas. Kita integralkan saja. Integralkan. Oke, kalau kita integralkan di sini, integral dari d per dx, ya, d per dx, di sini, x pangkat min 4y, ya, sama dengan integral juga, ini terhadap x, ya. Berarti ini dx, ya, ini sama dengan integral juga di sini, dari x, eksponen x terhadap x. Sehingga kita punya bagian ini adalah, tetap karena ini integralnya adalah anti turunan, maka ini hasilnya adalah x pangkat min 4y, ya. Ini sama dengan, tinggal yang ini, ruas kanannya berarti ini pakai integral, apa namanya, parsial, ya. Ini kalau kita gunakan integral parsial, hasilnya berarti di situ, atau kita urut di sini, u-nya ini, misalkan ini v-nya, misalkan eksponen pangkat x, karena v-nya, karena kalau diintegralkan ya tetap, ya, jadi eksponen x saja. Berarti ini x, eksponen x, ya, udah berarti langsung bisa juga ini jadi eksponen, eksponen x plus t. Ya, karena integral dari ini, ya, integral dari yang ini, yang tukul ke 3 ini di ruas kanan, integral dari eksponen x, yang ini, ya. Nah, sehingga ini jadi x, eksponen x, dikurangi eksponen x, ditambah dengan y. Oke, nah, untuk setelah kita punya persamaan yang terakhir ini, maka kita selesaikan untuk y, jadinya. Berarti y, ini kita bagi dengan semua, x pangkat 4, jadinya y sama dengan, disini, apa namanya, x pangkat 5, berarti yang ini, ya. x pangkat 5, eksponen x, dikurangi dengan x pangkat 4, x pangkat 4, x pangkat 4, eksponen x, lalu yang suku terakhir, ini adalah c, dikali dengan x pangkat 4. Oke, ini adalah hasil dari penyelesaian persamaan diperensial yang linear order pertama ini, ya. Jadi, saya ulang. Untuk menyelesaikan persamaan diperensial yang seperti ini, ya, kita membawa dulu ke dalam bentuk standar. Nanti di bentuk standar, kita bisa selesaikan atau kita identifikasi p-nya untuk mencari faktor intifikasinya. Nah, kemudian, dari, setelah kita menentukan faktor integrasi, maka kita punya bentuk yang seperti ini, ya, apa, ruas kirinya merupakan turunan dari hasil kali antara faktor integrasi dan y. Nah, kenapa disebut faktor integrasi? Nah, itulah karena disini kita bisa langsung mengintegralkan dari ruas kiri ini, ya, diperoleh itu karena adanya faktor integrasi. Jadi, nanti integral dari sini tinggal langsung x pangkat min 4 y di situ, ya. Atau faktor integrasi dikali y-nya. Ini sama dengan, ya, kita selesaikan terhadap y. Selesai. Dan, ya, itulah ilustrasi untuk penggunaan metode, apa namanya, atau penggunaan faktor integrasi untuk menyelesaikan persamaan diperensial. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya. Oke, salam matematika. Selamat menikmati.